Selamat pagi Untuk memuji nama Tuhan Jangan semangat ya adik-adik ya Dikepah-kepahkan sayapnya Digeling-geling kepalanya Agar tubuh sehat dan kuat Untuk memuji nama Tuhan Sekali lagi adik-adik Dikepah-kepahkan sayapnya Digeling-geling kepalanya Agar tubuh sehat dan kuat Untuk memuji nama Tuhan Yang kiri Goyang kanan Putar ke kiri Putar ke kanan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kiri Putar ke kanan Sekali lagi adik-adik Tuhan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kiri Putar ke kanan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kiri Putar ke kanan Yeay adik-adik Bagaimana semangat semangat kan Nah sebelum kita memulai ibadah kita Alangkah lebih baiknya Kita sama-sama Berdoa-doa terlebih dahulu Nah sikap doa bagaimana adik-adik Lipat tangannya Tutup matanya Tunduk kepala Biar kakak yang akan membawa kita dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Buat pagi hari ini Kami sudah berkumpul di tempat ini Bapak Bentar kami akan memulai ibadah Sekolah Minggu kami Tuhan berkati Tuhan Yesus terima kasih Di dalam namamu Kami sudah berdoa Dan puno mengucap syukur Amin Nah adik-adik Tadi kan kita sudah menyanyikan lagu puja yang pertama Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita angkat lagi satu puja yang mengatakan Firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subuh dan berdua lebat Sekali lagi katakan adik-adik Firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Yesus tolong padaku Sekali lagi katakan adik-adik Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subuh dan berdua lebat Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Nah adik-adik Sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan Nah adik-adik selamat mendengarkan ya Shalom adik-adik Selamat pagi Apa kabar adik-adik di rumah hari ini Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Oke sekarang kita akan mulai belajar firman Tuhan Tapi sebelum itu adik-adik udah siap belum? Kak Santi disini udah siap? Adik-adik juga harus? Sudah siap Oke Sekarang kita akan memulainya dengan berdoa dulu ya adik-adik Adik-adik di rumah Semuanya lipat tangan Tutup mata Kak Santi akan memimpin kita di dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Tadi kami sudah memuji Tuhan Sekarang waktunya kami akan belajar firman Tuhan Berkati kami Bapak Agar kami dapat mendengar dan mengerti Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin adik-adik Oke sekarang kita akan belajar firman Tuhan Tentang aman dan damai di dalam Tuhan Artinya adik-adik kita selalu aman dan damai dan Tuhan selalu menjaga kita adik-adik Nah sebelum itu kita mau baca firman Tuhan Yuk semuanya sudah siapkan Alkitabnya Kalau belum kakak tunggu ya sekarang diambil Kakak akan hitung sampai hitungan ke 5 Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah siap semuanya? Oke kita akan baca firman Tuhan dari Masmur 62 ayat 2 Oke Kak Santi akan buka dulu ya Masmur 62 ayat 2 Adik-adik tinggal ikutin aja ya Kak Santi akan bacakan untuk kita Masmur 62 ayat 2 Hanya dekat alas saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Wah Ngerti gak ya adik-adik arti firman ini apa? Hmm Tapi sebelum itu Sekarang kita akan menyaksikan cerita Di sebuah desa ada satu keluarga Dalam keluarga ini ada Papa, Mama, dan Kevin Suatu pagi Papa Kevin akan pergi bekerja ke luar kota Papa Kevin berpesan kepada Kevin Kevin Papa pergi dulu ya Joga diri baik-baik Oke Papa Papa cepat pulang ya Da 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 Setelah Papa Kevin berangkat Ternyata Mama Kevin harus pergi ke pasar untuk berbelanja Setelah Papa Kevin berangkat Ternyata Mama Kevin harus pergi ke pasar untuk berbelanja Fin Mama mau pergi dulu ya ke pasar Hah? Tapi Ma Kevin sama siapa dong di rumah? Kevin takut sendirian di rumah Ma Loh kok takut sih Fin? Kevin gak ingat Kemarin kakak sekolah minggu Kevin bilang Kalau kita gak sendirian Katanya Tuhan adalah Apa hayo? Masih ingat gak? Hmm Ingat sih Ma Katanya Tuhan itu adalah keselamatanku Bersama Tuhan kita aman dan damai Nah itu ingat Tuhan akan selalu menjaga kita Karena Tuhan mengasihi kita Terus sekarang Kevin harus apa dong? Hmm Kata Kak Santi Kalau kita takut Kita harus berdoa Ma Meminta pertolongan supaya Tuhan selalu menjaga kita Wah Kevin pintar sekali Kalau gitu Sekarang kita doa dulu yuk Yuk sini dekat Mama Kita berdoa ya Tuhan Yesus Jaga Kevin Biar Kevin tidak takut sendirian di rumah Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah sekarang udah gak takut kan di rumah Kalau gitu Mama pergi dulu ya Oke deh Ma Mama hati-hati ya di jalan Da Mama Wah Luar biasa ya adik-adik ceritanya Adik-adik dari cerita Kevin tadi Kita belajar tiga hal adik-adik Yang pertama itu Kita selalu percaya sama Tuhan Kalau Tuhan itu akan selalu menjaga kita Yang kedua Kita itu harus selalu meminta Pertolongan sama Tuhan Dengan cara berdoa Yang ketiga Tadi Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita Maka kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus Dengan cara kita selalu melakukan hal-hal yang Tuhan senang Contohnya nih adik-adik boleh membantu mama Atau boleh menjaga adik Terus jangan nakalin adik atau kakak Gitu ya adik-adik Oke Itu dia adik-adik firman Tuhan kita hari ini Adik-adik Sekarang kita akan mencoba menyanyikan lagu ini Lagu yang tadi diambil dari Pasmer 62 ayat 2 dan 3 Kak Santi akan bernyanyi Adik-adik di rumah yang sudah Mengerti lagunya Boleh diikutin ya Tapi adik-adik yang belum mengerti Boleh dengerin Kak Santi dulu ya adik-adik Oke Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan goya selama-lamanya Atau ulang sekali lagi ya adik-adik Hanya dekat alas saja hatiku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dia gunung batuku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan goya selama-lamanya Aku tidak akan Aku tidak akan goya selama-lamanya Sekali lagi Aku tidak akan goya selama-lamanya Yeay Nah itu dia adik-adik Lagu yang akan adik-adik nyanyikan Nanti kalau adik-adik sudah nyanyikan Minta tolong papa mama untuk videoin adik-adik Lalu dikirim di grup Sekolah Minggu GKNF Kakak tunggu ya lagu adik-adik Oke Oke Nah firman Tuhan kita sudah selesai nih adik-adik Sekarang kita akan berdoa dulu ya Untuk menutup firman Tuhan kita Kita berdoa yuk Lipat tangan Tutup mata Kak Santi akan memimpin kita di dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Kami sudah belajar firman Tuhan Bila kiranya Tuhan Kami dapat percaya Bahwa di dalam Tuhan Kami akan selalu aman dan damai Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Darik-adik Nah adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Bagaimana Dari firman Tuhan tadi kita diajarkan Bahwa bersama dengan Tuhan Kita akan selalu aman Dan merasa damai juga Nah sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita Kakak ada pengumuman loh Tapi pengumuman apa ya Oh iya adik-adik Pengumuman ulang tahun Nah ulang tahunnya siapa yang namanya ya Oh iya Namanya Satu Dua Tiga Auri Nah Nah adik-adik kita bagi diri lagi Yuk Semangat Lagi Ada Power Ranger Ada Doraemon Ada Captain Marvel Orang bilang dia hebat Ada South Benderman Ada Om Superman Ada Kakak Batman Orang bilang dia hebat Tapi buat kita Ada lebih hebat Namanya Ajaib Dia jagoan kita Namanya Yesus Namanya Yesus Jagoan kita Yesus Jagoan kita Lagi sekali lagi ada dikatakan Power Ranger Ada Power Ranger Ada Doraemon Ada Captain Marvel Orang bilang dia hebat Ada South Benderman Ada Om Superman Ada Kakak Batman Orang bilang dia hebat Tapi buat kita Ada lebih hebat Namanya Ajaib Dia jagoan kita Namanya Yesus Namanya Yesus Jagoan kita Yesus Jagoan kita Yesus Jagoan kita Yesus Jagoan kita Yee Adik-adik Nah ibadah kita selesai Kita berdoa dulu ya Nah biar Kakak yang Membawa kita Dalam doa Ripat tangannya Tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Pada pagi hari ini Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Kami sudah memuji Tuhan Tuhan berkati Tuhan Jaga kami selalu Tuhan Agar kami selalu dekat dengan Tuhan Terima kasih Yesus Buat pagi hari ini Hanya di dalam namamu Yesus Kristus Kami sudah berdoa Anda penuh mengucap syukur Amin Amin Selamat hari Minggu adik-adik Tuhan Yesus berkati Dadah